Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pada lampiran B, Permendagri No. 59 Tahun 2021 disajikan format tahapan penerapan SPM untuk ke enam bidang pelayanan dasar. Format tahapan penerapan SPM setiap bidang mencakup lima kelompok form, yaitu form A, pengumpulan data, form B, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, form C, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, form D, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, form E, capaian target SPM. Penerapan SPM bidang Trantibum Limas terdiri dari tiga suburusan, yaitu suburusan Trantibum, suburusan pemadam kebakaran, suburusan bencana. Form tahapan penerapan SPM bidang Trantibum Limasuk, urusan Trantibum. 26 form tahapan penerapan SPM bidang Trantibum Limasuk, urusan Trantibum, terbagi menjadi 20 form untuk pemerintah provinsi dan 20 form untuk pemerintah kabupaten atau kota. Form tahapan penerapan SPM bidang Trantibum Limasuk, urusan pemadam kebakaran. Distribusi form penerapan SPM bidang Trantibum Limasuk, urusan pemadam kebakaran atau damkar, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota, terdiri dari 12 form. Distribusi form penerapan SPM bidang Trantibum Limasuk, urusan bencana, pemerintah provinsi, terdiri dari 21 form. Pemerintah kabupaten atau kota, terdiri dari 21 form. Form A, pengumpulan data. Form 5 A, perkiraan rekapitulasi jumlah warga negara yang berada dalam radius 0-50 meter di lokasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan struktur pengisian data sebagai berikut. Kolom 1, diisi nomor urut. Kolom 2, diisi nama warga. Kolom 3, diisi nomor induk kependudukan. Kolom 4, diisi nomor kartu keluarga. Kolom 5, diisi tempat lahir. Kolom 6, diisi tanggal lahir. Kolom 7, diisi alamat tempat tinggal. Form B, penghitungan kebutuhan. Form 5 B1, layanan respon time penanggulangan kejadian kebakaran, 15 menit. Kabupaten atau kota, dengan struktur dan contoh sebagai berikut. Kolom 5, diisi dengan jumlah atau biaya satuan sesuai urayan pada kolom 4. Kolom 6, adalah penghitungan dari kolom 4. Kolom 7, diisi dengan hasil perhitungan sesuai formula pada kolom 6. Form C, penyusunan rencana. Form 5 C1, rencana pemenuhan dan kerangka pendanaan untuk pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dengan contoh pengisian data sebagai berikut. Kolom 1, diisi dengan nomor urut. Kolom 2, diisi dengan jenis pelayanan dasar. Kolom 3 sampai 7, diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan SPMSU, Urusan Bencana Sesuai Permendakri 101, tahun 2018, tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan Minausub, Urusan Bencana Daerah, Kabupaten, atau Kota, sebagaimana yang diisikan pada form 5B1. Kolom 8 sampai dengan 11, diisi jumlah penerima layanan sesuai isian pada form 5B1, yaitu jumlah warga negara untuk kolom 8, jumlah kepala keluarga pada kolom 9, jumlah aparat atau petugas pada kolom 10, dan jumlah desa penerima layanan pada kolom 11. Kolom 12, diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya. Kolom 13, diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya. Kolom 14, diisi sesuai dengan sumber dana. Kolom 15 sampai dengan 19, diisi target kinerja untuk 5 tahun anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Kolom 15, 18, 21, 24, dan 27, diisi jumlah target layanan dasar untuk masing-masing tahun rencana. Kolom 16, 19, 22, 25, dan 28, diisi dengan harga satuan target layanan dasar untuk masing-masing tahun rencana. Kolom 17, 20, 23, 26, dan 29, merupakan jumlah biaya yang dibutuhkan dari target layanan dasar untuk masing-masing tahun rencana dalam satuan ribuan rupiah, yaitu hasil perkalian antara kolom jumlah dengan harga satuan pada masing-masing tahun. Kolom 30, merupakan jumlah dari seluruh target selama 5 tahun rencana, yaitu jumlah kolom 15, ditambah 18, ditambah 21, ditambah 24, ditambah 27. Kolom 31, merupakan jumlah dari seluruh biaya yang dibutuhkan selama 5 tahun rencana, yaitu jumlah 17, ditambah 20, ditambah 23, ditambah 26, dan ditambah 29. Form D, pelaksanaan pemenuhan Form 5 D2, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar atau operasi non-kebakaran, kabupaten atau kota, dengan struktur dan contoh sebagai berikut. Kolom 1, diisi dengan nomor urut. Kolom 2, diisi dengan nama kabupaten atau kota. Kolom 3, diisi dengan jumlah operasi penyelamatan kecelakaan transportasi. Kolom 4, diisi dengan jumlah operasi penyelamatan water rescue. Kolom 5, diisi dengan jumlah operasi penyelamatan animal rescue. Kolom 6, diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada ketinggian. Kolom 7, diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada bangunan runtuh. Kolom 8, diisi dengan jumlah operasi penanganan pohon tumbang. Kolom 9, diisi dengan jumlah operasi penanganan percobaan bunuh diri. Kolom 10, diisi dengan jumlah operasi penyelamatan non-kebakaran lainnya dan disebutkan. Form E, Capaian Target SPM Form 5, E1, Capaian Target Capaian SPM Sub, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan cakupan pengisian data sebagai berikut. Kolom 1, diisi dengan nomor urut. Kolom 2, diisi dengan jenis pelayanan dasar teratibun sesuai PP nomor 2 tahun 2018 tentang SPM. Kolom 3, diisi dengan jumlah pelaksanaan penegakan perda atau perkada. Kolom 4, diisi dengan jumlah penegakan perda atau perkada yang sesuai mutu pelayanan dasar. Kolom 5, diisi persentase capaian berdasarkan jumlah angka pada kolom 4 dibagi dengan jumlah angka pada kolom 3, lalu dikalikan 100%. Kolom 6, diisi dengan jumlah warga negara terkena dampak penegakan perda atau perkada yang terlayani. Kolom 8, diisi persentase capaian berdasarkan jumlah angka pada kolom 7 dibagi dengan jumlah angka kolom 6, lalu dikalikan 100%. Kolom 9, diisi capaian jumlah penegakan perda atau perkada sesuai mutu, yaitu nilai kolom 5 ditambah nilai kolom 8, dan hasilnya dibagi 2, lalu dikalikan 100%. Kolom 10, diisi dengan kategori capaian SPM sesuai nilai yang ada pada kolom 9. Demikian cara pengisian form tahapan penerapan SPM untuk 3 suburusan pada bidang Tranti Bumlin Mas, agar perencanaan dan pelaksanaannya berlangsung efektif, efisien, terpadu, yang didukung ketersediaan anggarannya, sehingga warga negara memperoleh pelayanan Tranti Bumlin Mas sesuai ketentuan SPM. Direktora Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia